Intro Halo penonton love video ini saya Budiman dimanapun kalian berada bagaimana kabar kalian hari ini Sedoakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimorakan rezekinya amin Jelang semifinal SEA Games 2021 kabar buruk menerpa timnas U23 Indonesia Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini tolong ringankan jari anda Untuk menekan tombol subscribe like dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan kalau sudah kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Kabar buruk menimpa timnas U23 Indonesia Nasib back timnas Indonesia U23 Asnawi Mangkualam Untuk tampil di babak semifinal SEA Games 2021 diragukan karena sudah mengoleksi dua kartu kuning Dua kartu kuning itu diperoleh Asnawi Mangkualam saat melakoni babak penyisian grup A Bersama timnas Indonesia U23 yakni saat berjumpa Filipina laga ketiga dan Myanmar di laga keempat Dengan dua kartu kuning tersebut Asnawi Mangkualam dipastikan absen Ketika timnas Indonesia U23 tampil di babak semifinal SEA Games 2021 Pasalnya apabila merujuk pada AFG Disciplinary and Etich Kode Ada regulasi yang mengatur tentang akumulasi perolehan kartu kuning untuk seorang pemain Dalam aturannya memang ada pasal yang mengatur tentang pemutihan perolehan kartu Namun hal ini hanya berlaku bagi pemain yang baru menerima satu kartu kuning Dengan demikian satu kartu kuning tersebut akan diputihkan apabila tim yang bersangkutan lolos ke babak semifinal Merujuk pada aturan ini jelas hanya pemain yang memperoleh satu kartu kuning saja yang bisa mendapatkan pemutihan Sedangkan pemain yang sudah mendapat dua kartu kuning di babak penyisian grup Seperti Asnawi Mangkualam tidak mendapatkan pemutihan Dengan demikian pemain Ansan Grines itu harus absen saat sekuat Garuda Muda tampil di fase semifinal SEA Games 2021 Posisinya akan digantikan oleh Ilham Ryo Fahmi Yang selama ini menjadi pelapis Asnawi Mangkualam di sektor back kanan Sebetulnya kasus semacam ini sudah pernah dialami oleh tim Nas Indonesia 23 pada ajang SEA Games 2017 yang berlangsung di Malaysia Ketika itu Hansa Muyama, Marinus Wanewar dan Hargianto harus absen pada babak semifinal SEA Games 2017 Karena sudah mengoleksi dua kartu kuning Ketiga pemain tersebut tidak mendapatkan pemutihan Karena dua kartu kuning tersebut sesuai dengan regulasi yang tercantum pada Football Technical Handbook SEA Games 2017 Sungguh sangat disayangkan Asnawi Mangkualam tidak bisa tampil di semifinal SEA Games 2021 Bagaimana pendapat kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya Dan salam olahraga